Jemaah Jum'ah yang dirahmati oleh Allah Di antara bentuk ketakwaan kita kepada Allah SWT Di antara bentuk sifat yang harus dilaksanakan oleh orang yang beriman Yaitu memperbanyak istighfar Permintaan ampun kepada Allah SWT Mengikuti di dalam kitab suci Al-Quran Diriwayatkan bahawasannya disebutkan di dalam suci Al-Bukhari Bahawasannya Nabi SAW Orang yang sudah diampuni oleh Allah SWT Seseorang yang sudah tidak memiliki dosa Bahkan terjaga dari melaksanakan perbuatan dosa Junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW Beliau menyatakan Nabi menyatakan bahawasannya Aku sesungguhnya diriku ini meminta ampun kepada Allah SWT Dan aku bertawabat kepada Allah SWT Dalam satu hari tujuh puluh kali Aku mengucapkan istighfar dan permintaan ampun kepada Allah SWT Dalam riwayat Imam Muslim Dikatakan bahawasannya Bahkan dalam riwayat Imam Muslim Disebutkan beliau beristighfar Bukan tujuh puluh kali dalam satu hari Beliau beristighfar 100 kali di dalam setiap hari Berminta ampun kepada Allah SWT Berminta ampun kepada Allah SWT Ibn Hibban menyatakan bahawasannya Inna kunna lana udhuli Rasulullah SAW Kami para sohabat Menghitung istighfar permintaan ampun Nabi dalam satu majlis Kami menghitung Nabi menyatakan Dalam satu majlis Kalimat yang diucapkan Nabi Kalimat yang diucapkan Nabi Sesungguhnya engkau ya Allah Zat yang selalu menerima taubat Zat yang selalu kasih sayang Nabi mengucapkan kalimat tersebut Dalam satu majlis Sohabat menghitung Miata Marroh 100 kali Nabi masih minta ampun Nabi masih beristighfar kepada Allah SWT Apalagi kita Yang selalu Berbuat kesalahan kepada Allah SWT Sayyidi Abi Hassan Assyarili Rahimahullah Beliau mengatakan bahwasannya Alayka bil istighfar Kewajiban atas kamu Untuk memperbanyak istighfar Minta ampun kepada Allah SWT Wa'ilam yakun hunaka zambun Kalau memang Kamu tidak ada dosa Dan kamu masih beristighfar Kepada Allah SWT Seperti yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad Tidak ada dosa Tapi beristighfar Minta ampun kepada Allah SWT Maka Maka Wa'atubira Bistighfar Cuma kalimat itu jauh sekali Terus kenapa Kalau Nabi Muhammad Kok istighfar Maka dikatakan Ba'adal bisyarati Wa'liyakini Bi maghfiratin Mata qaddamah min zambihi Wa mata akhar Nabi itu beristighfar Setelah mendapatkan kabar gembira Setelah mendapatkan keyakinan Dari Allah SWT Bahwasannya beliau akan mendapatkan pengampunan Dari Allah SWT Atas dosa-dosa yang telah lalu Dosa-dosa yang akan datang Yang tidak akan pernah berbuat dosa Justru Nabi Setelah mendapatkan kabar gembira Makhluk yang paling mulia Kabar gembira Bahwasannya dijaga oleh Allah SWT Justru Nabi beristighfar Sebagai bentuk apa? Terima kasihnya Nabi Kepada Allah SWT Bukan malah Tidak Merasa memiliki dosa Merasa Dekat sama Allah SWT Meninggalkan istighfar Hasya wakallah Tidak Maaf hadirin Coba kita lihat Antara waktu soboh kita Antara waktu fajar kita Sampai masuk waktu sekarang ini Berapa banyak kita bergelimang dosa Apakah berani kita mengatakan Aku tidak butuh istighfar Karena aku sudah tidak memiliki dosa Hasya wakallah Nabi saja Beristighfar Karena apa? Sebagai bentuk terima kasihnya Nabi Kepada Allah SWT Setelah kabar gembira Pengampunan dari Allah SWT Maka Asyarawi beliau mengatakan Sepatutnya Maka sepatutnya Untuk memperbanyak istighfar Kapan? Mulai masuk waktu maghrib Sampai akan menjelang Waktu soboh Atau waktu sahur Wa awalun nahar Wa akhiruhu Mulai pagi hari Dan sore hari Untuk istighfar Maghrib pertama kali Sampai akan masuk Waktu soboh Untuk beristighfar Ini sesuai Dengan hadith Ibn Majah Yang diatur oleh para ulama kita Menjelang soboh Kita mengucapkan Astaghfirullah Lil mu'minina wal mu'minat Kemudian Akan menjelang Waktu maghrib Kita ucapkan juga Istighfar Astaghfirullah Lil mu'minina wal mu'minat Pagi hari Ada bacaan istighfar Setelah Solat maghrib Pertama kali Waktu maghrib Kita ucapkan istighfar Kepada Allah Ini bukan amalan Tidak ada dalilnya Ini amalan Disebutkan Di dalam hadith Ibn Majah Bahwasannya Ma min hafidhaini Yarfahani ilallah ta'ala Fi yaumin Tidak ada Dari malaikat penjaga Dua malaikat penjaga Dia tidak naik Ke hadith Allah Fi yaumin Dalam satu hari Sahifatan Menyampaikan lembaran Amal perbuatan kita Faya roh Maka Allah melihat Fi awwalis sahifati Di pertama tulisan Dari malaikat tadi itu Tertulis disitu Wa fi akhir Dan di akhir Karena malaikat naik Ke hadith Allah Menyampaikannya itu Ketika Akan menjelang Waktu maghrib Disampaikan ke hadith Allah Apa yang kita laksanakan Mulai subuh Sampai maghrib Kapan Disampaikan ke hadith Allah Menjelang maghrib Kita istighfar Kemudian Naik lagi itu malaikat Mengganti Pengganti malaikat yang kedua Yaitu antara maghrib Sampai menjelang subuh Menjelang subuh Naik lagi Disampaikan amal perbuatan kita Apabila ketika disampaikan Di awal tulisan malaikat Ada istighfar Di akhirnya ada istighfar Allah melihat seperti itu Terdapat istighfar semuanya Illa kecuali Kala Allah Ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala Akan menyatakan Kod ghafartu liabdi Benar-benar Aku telah memaafkan Untuk hambaku Mabayna Tarafayis sahifati Apa-apa yang tertulis Di antara Dua lembaran tadi itu Awal istighfar Akhir istighfar Maka antara awal dan akhir Allah mengampuni semuanya Dari perbuatan hambaku Maka Fatuba Maka beruntung Liman wajada Fi sahifatihi Istighfar Katanya Nabi Maka beruntung Bagi seseorang Yang dia tadi itu Yang Allah Bagi seseorang yang Allah mendapatkan Fi sahifatin Di dalam lembarannya tadi itu Tertulis Istighfar Istighfar Yang banyak Kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala Tapi hadith ini Bukan untuk kita Menyepelekan Atas syariatnya Allah Bukan berarti Biarkan kita Maksiat dulu Biarkan kita Lupa kepada Allah Biarkan kita ini Dalam keadaan Lupa kepada Allah Nanti di akhir Hadith ini Hadith ini Hadith seperti ini Dan kita Dan kita selalu Dijadikan hamba-hamba Yang minta ampun Kepada Allah Amin Ya Rabbil Alamin Inna ahsanal kalam Kalamullahi Maliki Alham Wa qad qala ta'ala Terima kasih telah menonton